Yo guys, balik lagi sama MC, main cepat. Kali ini kita masih melanjutkan alur cerita dari kisah petualangan abang kurir di dunia murim. Dan ini adalah episode maraton bagian ke-10 dari seri ini. Jadi pastikan kalian sudah menonton bagian pertama hingga ke-9 terlebih dahulu biar nyambung alur ceritanya. Sebelum lanjut, tombol berlangganan dan jempol ke atasnya ditekan dulu dong. Udah? Mantap! Dan inilah dia, kelanjutan ceritanya. Ilmu pertama yang diajarkan oleh Pak Su kepada Johi adalah ilmu pergerakan. Jurus ini ada lima tingkatan yang memungkinkan penggunanya bisa menghindari serangan serta bergerak maju sembari menyimpulkan teren pedang. Cepat betul pergerakan pria tua itu. Gerakan yang dia praktekan sulit ditebak. Langkah demi langkah yang dilakoninya juga memungkinkan tubuhnya berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain dengan interval yang sangat-sangat cepat. Layaknya dedaunan yang menari di gulungan tornado, setiap gerakannya diperhatikan dengan seksama oleh Johi yang sudah mengcasting kemampuan pengamatan yang beruntung sudah dimilikinya pasca peristiwa pencerahan tempoh hari. Hingga setelah Nam Gong Su kelar menunjukkan gerakan-gerakan tadi, Johi pun segera mempraktekan hasil pengamatannya. Dan betapa terkejutnya si Pak Su kalau melihat gerakan yang Johi peragakan amat berbeda dari apa yang sudah diajarkan. Gerakan Johi terlihat lebih luwes, ada modifikasi luar biasa yang sudah dia berikan ke dalam jurus itu. Baik dari fase pertama hingga fase kelima, kesemuanya terlihat jauh berbeda. Garang sekaligus lincah. Yang memungkinkan penggunanya bisa memberikan lebih banyak serangan sekaligus menghindar sembari membuat kebingungan penantangnya. Upgrade total lah istilahnya. Benar saja, kalau Johi sudah kelar mempraktekan jurus tadi, retakan besar setelah lubang yang mengangah kini terlihat di sana. Yang membuat situasi justru dibuat terbalik. Kini balik Pak Su yang minta dikjari kepada Johi, jurus pergerakan modal baru yang tadi dia peragakan. Dan singkat cerita, setelah saling mengajari selama 3 hari non-stop, kini tibalah di hari keempat. Bedanya kali ini, kedua tetua lain juga sudah turut mengamati dari pinggiran pekarangan. Agak kacau ekspresi muka keduanya terlihat di sini. Kerutan di wajah mereka terlihat semakin mendalam kalau menyaksikan secara langsung perubahan besar-besaran dari jurus pedang Klan Namgong yang sudah dimodifikasi oleh si Johi. Iya, kesemua jurus pedang yang diajari oleh Pak Su kepadanya sudah Johi rubah sedemikian rupa. Dengan membuang bagian-bagian yang tak penting serta memasukkan gerakan-gerakan tambahan yang bisa menambah besar daya serang dari jurus itu. Yang jelas saja, materialisasi dari amukan energi pedang yang tercipta kini terlihat semakin menggila. Cahaya kebiruan mengililingi tubuh pemuda itu. Mengiringi setiap tarian pedang yang dia tunjukkan sembari membentuk sebuah perwujudan pedang besar di angkasa. Yang siap menghunus tubuh penantangnya kalau berhadapan dengan jurus ini. Bingung, begitulah kira-kira posisi kedua kakek itu kali ini. Di satu sisi, jurus yang mereka lihat kali ini sejatinya adalah jurus yang sudah sangat mereka kenal sejak lama. Sedangkan di sisi lain, rasanya tidak mungkin bagi mereka untuk bisa menerukan gerakan-gerakan itu. Sudahlah adik, tidak usah kau pusingkan. Sejak awal jurus yang ditunjukkan hanya bisa dilakukan oleh seorang imortal. Apalah yang manusia biasa seperti kita ini bisa lakukan? Paling tidak, nama keluarga kita akan semakin dikenal di seluruh penjuru murim. Kala anak muda ini sudah menunjukkan secara langsung kemampuannya di luaran sana. Ujar gurunya Johi menenangkan adik seperguruannya. Sedangkan kepala keluarga mereka sendiri sudah tidak merasa heran lagi dengan apa yang dia lihat. Dia bahkan sudah memikirkan untuk mewariskan jurus pedang yang hanya boleh dimiliki oleh kepala keluarga klan Namgong kepada si Johi. Guna melihat versi upgrade-nya sebelum ajal akan menjemputnya kelak. Namun apalah daya? Peraturan tetaplah peraturan. Setidaknya si Johi sudah menyerap ke semua jurus penting yang dimiliki keluarga ini dalam 4 hari kebelakang. Dan dengan begitu masih dengan raut muka yang amat kelelahan, Johi pun berpamitan setelah mengucapkan banyak terima kasih kepada si Pak Suh. Guna menyepakati rencana terakhir misi penyusupan mereka kepada sang strategis yang siapa lagi kalau bukan si Wu Jekal. Di sini Wu Jekal menyampaikan jika bagaimanapun juga misi yang akan mereka jalani saat ini hanyalah misi penyusupan. Guna mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang berkaitan dengan pihak Aheokreon. Kenapa tidak demikian? Tak banyak harapan yang terdengar di sini. Karena kalaupun mereka sudah mendapatkan kesemua informasi penting tadi dan memberikan kepada pihak aliansi. Pihak aliansi sendiri paling hanya akan mengirimkan 3 sampai 4 kompi pasukan. Yang mana dalam hal ini sedari awal sudah menunjukkan jika pasukan dari Klananggong adalah pihak yang akan paling banyak menurunkan pasukannya. Tak sampai di situ, kalaupun mereka menang nantinya, sesuai dengan karakteristik jenderal besar pasukan aliansi, mereka tidak akan memberikan serangan balasan secara serius kepada pihak Aheokreon. Paling-paling mereka hanya akan melumpuhkan beberapa wilayah pinggiran. Guna dijadikan proksi terluar yang bebas mereka korbankan ataupun mereka pertahankan ke depannya. Pasif lah istilahnya. Yang jelas saja, setelah mendengar kesemua hal konyol itu, Joey pun menegaskan jika dia menolak bantuan dari pihak aliansi. Dan meminta Bu Jegal untuk kembali kepada mereka jika masih merasa keberatan dengan keputusannya. Joe, aku tahu kau ini sangat kuat. Tapi di pihak lawan itu juga ada puluhan kesatria kuat setingkat kepala keluarga. Dan yang lebih mengerikannya lagi, ada 20 orang tetua yang hingga saat ini masih belum bisa dikalahkan oleh kesatria dari aliansi. Coba kau pikirkan kembali keputusanmu itu. Ah, tenanglah. Aku sudah memiliki rencanaku sendiri. Tetapi, aku hanya akan memberikan rencana itu kepada orang-orang yang ada di pihakku. Jadi, jika kau ingin mendengarkannya, kau harus berada di pihakku. Dan tentu saja, aku tidak akan mengizinkanmu untuk kembali ke aliansi lagi setelahnya. Bagaimana? Anda berminat? Tekan Johi setelahnya. Yang tanpa diduga bisa sukses membuat inspektor muda dari aliansi itu bertukuk lutut kali ini. Amat sulit baginya untuk bisa menahan rasa penasarannya. Apalagi, ilmu strategi seperti ini adalah cabang keilmuan yang sejak lama merupakan materi utama yang selalu digembleng oleh para kesatria dari klan Jegal. Oke, pilihan bagus. Sekarang kau tinggal menandatangani dokumen ini. Balas Johi setelahnya yang rupanya sudah mempersiapkan surat kontrak kerja untuk mengikat Ujegal sepenuhnya di bawah kendalinya. Dan setelah surat itu ditandatangani oleh Ujegal, Johi pun memulai penjabarannya. Apa yang ada di pikiranmu jika usahaku angkat kaki dari kota ini? Hmm, apa maksudmu, Joe? Begini, aku tidak pernah menganggap diriku sebagai seorang pebisnis yang menjual barang dagangan. Hah? Jika bukan barang dagangan yang kau perjual belikan, lalu selama ini apa yang kau perdagangkan di kota ini? Kenapa kau ini sangat polos? Tidakkah kau menyadari jika aku ini sudah memperdagangkan sebuah kebudayaan? Ya, kebudayaan adalah sesuatu yang sudah aku perdagangkan di kota ini. Dan hal itu bukanlah sesuatu yang bisa digantikan dengan mudah ataupun bisa disaingi oleh para pesaingku. Coba kau lihat, semua yang aku jual adalah barang-barang eksklusif yang hanya tersedia di kota ini. Makanan cepat saji, akomodasi penginapan dengan fasilitas hiburan, layanan pengantaran, dan lain sebagainya sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat kota ini. Mereka yang sudah merasakan manfaat serta kenikmatan dari kesemua itu tidak akan bisa untuk melupakannya. Dan tentu saja, mereka akan mengupayakan berbagai cara agar kesemuanya tetap bisa mereka dapatkan di masa mendatang. Pola ketergantungan mereka itulah yang akan menjadi benteng pertahanan terkuat dari bisnis yang aku punya. Sedangkan kantor serikat dagang yang aku punyai saat ini hanyalah sebuah badan yang aku bentuk guna mengontrol kebudayaan itu. Dan aku berencana untuk menjual kebudayaan ini ke kota Gangseo, tempat yang menjadi basis terkuat dari kelompok Heokreon. Tentu saja, tidak seperti apa yang kau khawatirkan sebelumnya, aku tidak akan tunduk kepada pihak mereka. Kekuatan Heokreon itu memang mengerikan. Tetapi, jika mereka menunjukkan niatan tak baik terhadap bisnisku di kota itu, aku akan menutup ke semua tempat bisnis yang sudah aku dirikan di sana. Apakah orang-orang di sana akan rela begitu saja? Kalau kenikmatan dan kemudahan yang sudah mereka dapatkan nanti, harus hilang meninggalkan mereka. Aku bahkan yakin untuk bertarung. Sebagian besar anggota Heokreon sendiri yang sudah merasakannya tak akan rela melihat gurita bisnisku angkat kaki dari kota itu. Kau dengar, selama kita bisa mengontrol sebuah kebudayaan, tak ada seorang pun yang bisa berbuat macam-macam kepada kita. Jangankan Heokreon, aliansi murim sekalipun, tak akan bisa berbuat banyak menghadapiku nanti. Tunggu saudara Joe, jangan bilang jika kau... Iya, pikiranmu benar. Aku akan melakukan invasi secara besar-besaran ke wilayah kekuasaan Heokreon. Kau camkan perkataanku ini. Aku akan membuat mereka berlutut di hadapanku untuk bisa aku gunakan layaknya anjing peliharaanku sendiri. Dan sebagai permulaan, aku akan meninvestasikan 100 ribu tayel emas untuk memulai rencanaku. Jedar layaknya tersambar petir yang tak kasat mata, Ujegal dibuat kaget sejadi-jadinya mendengar jumlah uang sebanyak itu. Sejatinya, bukan hanya Ujegal yang sudah salah kaprah soal sebanyak apa jumlah uang yang dimiliki Jowhee sekarang. Mereka menyangka bisnis Jowhee di kota Hefe adalah bisnis utama yang menjadi tambang emas bagi si Jowhee. Padahal, lebih dari separuh penghasil pendapatan terbesar bagi Jowhee adalah rumah pandai besi yang dimilikinya di kampung halamanya. Bagaimana tidak, rumah pandai besi itu adalah penyuplai satu-satunya kebutuhan senjata bagi 30 ribu pasukan militer kaisar yang ada di Provinsi Anhui. Sehingga, bisa menghasilkan pemasukan bersih setiap setengah tahunnya sebesar 55 ribu tayel emas. Ditambah 20 ribu tayel emas lagi untuk jasa reparasi senjata di kesetiap tahunnya. Belum lagi ke semua peralatan pandai besi buatan mereka yang laris manis di pasaran. Sehingga wajar jika dalam waktu 3 tahun kebelakang deretan bisnis yang Jowhee miliki sudah tersebar di seluruh kota Hefe. Yang mana merupakan hasil dari putar-mutar uang untuk dijadikan bentukan bisnis baru yang pada akhirnya semakin membuat tinggi tumpukan logam mulia yang dimiliki Jowhee saat ini. Dan Jowhee dengan uang sebanyak itu tak akan segan-segan lagi untuk menghamburkannya selama dia yakin hal itu akan mendatangkan keuntungan lebih besar di masa mendatang. Singkat cerita, setelah cukup lama mengobrol bersama Wu Jegal dan menyempak hati rencana awal dalam misi mereka kali ini berangkatlah Jowhee, Wu Jegal, Yi Long, dan Jago menuju Gangseo. Dan waktu pun berlalu. Kini kita diperlihatkan kepada momen perkelahian sepasang pendekar di sebuah paviliun yang letaknya berada di tengah-tengah markas Heokreon. Makian demi makian selalu saja terdengar di tengah-tengah obrolan keduanya. Entah apa yang ada di pikiran kedua orang ini mereka selalu saja beradu senjata selama berbicara. Pasangan ini adalah bawahan dari seorang tuan tanah yang pada kali ini tengah berdebat soal perintah yang diberikan atasan mereka untuk menemui pihak misterius yang sudah membuat heboh saat Tero Heokreon. Si pria menegaskan jika si wanita harus mengikutinya menemui pihak misterius itu yang berkehendak membeli tanah dalam jumlah besar yang dimiliki oleh tuan mereka. Misi ini dia rasa penting karena pihak yang dimaksud sudah lebih dulu memborong seluas 20 juta hektar tanah di wilayah samping sungai Poyang yang mana berdekatan dengan lokasi tanah milik tuannya. Namun si wanita tetap saja menolak untuk ikut pada awalnya. Pikirnya kesemua keterangan yang diterangkan oleh pria tadi hanyalah bualan semata yang dia buat untuk mencari alasan guna mengganggu waktu istirahatnya. Bukan tanpa sebab, petinggi kekaisaran sekalipun bahkan tidak berani untuk membeli tanah di daerah mereka. Dan dengan begitu orang nekat macam apa yang sudah berani-beraninya menghamburkan kekayaannya di daerah ini? Sudahlah kau ikut saja, siapa tahu ada kesempatan bagi kita untuk merampoknya kan? Tutup si pria setelahnya dan lekas diamini oleh si wanita. Dan setelah mencapai titik kesepakatan, mereka pun bergegas berangkat menuju sebuah restoran di pinggiran sungai Poyang untuk menemui pihak misterius tadi. Di sana dan rupanya pihak misterius yang dimaksud adalah rombangannya Johi. Mereka sudah tiba beberapa hari lalu di kota ini dan sudah mendapatkan informasi gambaran lokasi strategis untuk dijadikan lokasi pusat kompleks pertokoan. Dan setelah menunggu beberapa saat, tibalah si pria yang diperintahkan oleh tuannya untuk menemui si Johi. Alih-alih memberikan salam, pria itu langsung melemparkan sabit berantainya ke arah si Johi. Dan dengan arogannya mengangkat kakinya ke atas meja, sembari memberitakan Johi untuk langsung menyampaikan tujuannya tanpa berbahasa-bahsi lagi. Aku harus membuka peta, bisakah kau menyikirkan sabit ini terlebih dahulu? Ujar Wujegel kepadanya yang beruntungnya tidak terpancing dengan tingkah arogan pria ini. Dan setelah pria tadi menarik kembali sabitnya, kini nampaklah peta lokasi sekitar sungai Poyang yang sudah diberi tanda warna merah di hampir setiap bangunannya. Kami ingin membeli ke semua lokasi yang sudah ditandai di sini. Imbu Hujegel yang langsung memantik rasa penasaran dari si wanita yang sedari tadi memilih untuk berjaga-jaga di atas atap bangunan restoran itu. Bah, ujarnya. Yang tentu saja memuat ke semua orang yang ada di sana tersentak kalau melihat seringnya seorang psikopat yang dimiliki wanita itu. Hei Pak Tua, ayo kita bunuh pria ini. Nampaknya dia ini memiliki sangat banyak uang. Ujarnya kala itu sembari mengeluarkan senjata cambuk yang dia punya dan mengibaskan cambuk tadi ke arah si pria sebagai upaya pemaksaan agar mau mengikuti kehendaknya. Namun, bukan anggota Heo Kereon jika pria itu mau menurut begitu saja dengan ajakan si wanita. Perkelahian kembali pecah di antara keduanya, mengenyampingkan keberadaan romongan si Johi yang masih saja tak habis pikir dengan tingkah aneh dari kedua orang itu. Hingga kemudian, perkelahian antara mereka baru bisa terhenti kalau Johi menarik kedua senjata yang mereka punya dan memerintahkan mereka untuk duduk. Hei kalian, kemana semua pasukan yang dimiliki oleh Heo Kereon sekarang? Selama aku berkeliling di kota ini, aku tidak melihat mereka sama sekali. Buka si Johi sesudahnya untuk mengumpulkan informasi dari kedua orang tadi. Hah? Apakah kalian ini warga ortodoks? Kenapa kau menanyakan ke semua itu? Ortodoks katamu. Kau lihat tatuku ini. Timpa Yilong sesudahnya sembari menunjukkan tatu beruang merah yang dia punya. Ah, rupanya kalian dari kelompok bandit no krim ya. Tetapi, kenapa kalian ada di sini? Bukankah kalian seharusnya tengah sibuk mengurusi perairan? Lagipula, kenapa kalian mau membeli tanah di kota ini? Balas si pria itu yang merasa cukup curiga dengan identitas yang dimiliki kelompok Johi. Beruntungnya, dengan lidah lemas yang dimiliki oleh Yilong, kecurigaan pria itu bisa hilang dengan cepat kalau dia menerangkan beberapa masyarakat internal yang sejatinya hanya diketahui oleh orang-orang dalam dari bandit gunung. Aku mengerti sekarang. Nampaknya, tuan kami akan mau menjual tanahnya kepada kalian. Lagipula, kalian sudah mengirimkan 7.000 pasukan untuk membantu 3.000 pasukan yang kami kirimkan ke Anhui untuk melakukan penyerangan. Iya, itu adalah informasi utama yang sedang dicari-cari oleh kelompoknya Johi. Secara tidak sengaja, mereka kini mengetahui Jika kelompok bandit gunung tempat si Yilong dulu berdiam sudah bertransformasi menjadi bandit sungai dan telah bekerjasama dengan pihak Heokreon untuk melakukan penyerangan ke Provinsi Anhui. Dan setelah mendapatkan kesemua informasi tadi, Johi pun lekas mengalihkan perbincangan kepada topik jual-beli yang sejatinya merupakan tujuan utama dari pertemuan mereka. Kendati demikian malang bagi Johi. Pria tadi menegaskan, jika dia tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan transaksi, Bos kami hanya menyuruh untuk mengawasi kalian dia tidak membicarakan soal jual-beli sama sekali kalau memberi perintah. Kemalangan bagi si Johi tak berhenti sampai di sana. Penyamaran mereka harus terbongkar kali ini. Kala si Jago secara refleks memberikan salam kepada pelayan yang sudah mengantar ke minuman yang mereka pesan. Iya, dengan gestur khas yang ditunjukkan oleh Jago, pasangan kesatria ODGJ itu sudah bisa mengetahui secara pasti jika pihak yang mereka hadapi kali ini adalah kelompok yang berasal dari klan ortodoks. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ya, tentu saja. Anggota Heokremen itu lekas melarikan diri tanpa babi ibu terlebih dahulu ke arah hutan. Yang untungnya, bisa lekas diamankan oleh kelompok Johi dan mengamankan keduanya dengan cara menguburkan sepertiga bagian tubuh mereka ke dalam tanah. Informasi demi informasi penting, lekas saja Johi gali dari keduanya. Pergerakan musuh, kondisi ekonomi masyarakat, dan kesemua informasi krusia lainnya, paling tidak bisa Johi dapatkan dengan lebih mudah berkat terbongkarnya penyamaran mereka yang disebabkan oleh sejago. Kendhati kedua orang itu bertingkah cukup aneh, rupanya keduanya menempati posisi 200 besar di sistem peringkat kesatria yang dimiliki oleh Heokreon. Pria pengguna senjata sabit dikenal dengan nama Sangro. Dia adalah salah satu pengawal di markas utama Hunreok yang memulai karir berada dirinya sejak memasuki usia tumbuh bulu. Sedangkan, wanita pengguna cambuk bernama Ga Hui, anggota inti tim asasin Hunreok yang keperibadiannya bahkan tidak bisa dimengerti oleh ketuanya sendiri. Cukup lama keduanya terkubur di tanah kalau Johi masih menimbang-nimbang tindakan apa yang hendak dilakukan kepada kedua orang ini. Namun, setelah keduanya menyatakan diri untuk menyerah dan berjanji tidak akan kabur, Johi pun mempersilahkan mereka untuk keluar dari penguburan itu. Di sini, sebuah rencana licik sudah Johi persiapkan rupanya. Dia meminta Sangro untuk menandai posisi mana saja di peta yang dia tunjukkan yang merupakan posisi gudang penyimpanan harta penting yang dimiliki oleh kelompoknya. Seperti gudang uang, obat-obatan, gudang senjata, gudang bahan makanan, dan gudang-gudang penyimpanan lain yang keberadaannya sangat penting bagi kelompok Hunreok. Iya, Johi berniatan untuk melakukan penyerangan ke lokasi-lokasi itu. Pikirnya, langkah tersebut adalah langkah yang paling efektif kali ini. Mengingat, pihak Hunreok dan bandit gunung sudah dalam perjalanan mereka menuju provinsi Anhui. Tunggu bos, mereka pasti sudah mempersiapkan penjagaan dalam jumlah besar di lokasi-lokasi yang sudah kau incar itu. Yilong benar, tuan muda. Aku yakin, paling tidak ada ribuan pendekar yang sudah diposisikan di sana. Mereka benar, tuan muda. Jumlah kita sangat sedikit. Bagaimana bisa kita melakukan serangan seperti yang sudah kau rencanakan? Timpa jago setelahnya, kalau merasakan perkataan Yilong dan Wujegal sungguh sangat masuk akal. Ah, kalian tidak perlu khawatir. Kita memiliki unit terkuat yang cocok untuk rencana kali ini. Jawab Joey setelahnya, sembari langsung menunjukkan hasil latihannya bersama kepala keluarga Klananggong tempoh hari. Dan apakah yang Joey maksudkan? Akan kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like-nya. Ciao!